Tim detasemen khusus atau Densus 88 anti-teror Mabes Polri dikabarkan terlibat baku tembak dengan kelompok terduga teroris di Lampung, Rabu 12 April 2023 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Upaya penangkapan kelompok terduga teroris itu terjadi di dua TKP, yakni Kawasan Hutan Register 22, Pekon Margosari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu dan Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam peristiwa tersebut, dua terduga anggota teroris dikabarkan tewas di lokasi kejadian. Saat ini jenazah kedua terduga pelaku anggota teroris tersebut sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkarapolda Lampung, Kota Bandar Lampung. Sementara itu, ada pula anggota terduga pelaku teroris yang berhasil ditangkap dan beberapa lainnya melarikan diri. Dalam penggerebekan tersebut, satu anggota tim Densus 88 dikabarkan mengalami luka. Tim Densus 88 kini masih memburu beberapa orang yang kabur diduga terlibat dalam peristiwa baku tembak tersebut saat akan dilakukan penangkapan, dikutip dari CNN Indonesia, Kabak Banobs Densus 88 anti-teror Mabes Polri, Kombes Pol Aswin Siregar membenarkan peristiwa tersebut. Sementara itu, Kepala Pekon Margosari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu Syahril Gofur, mengaku tidak begitu paham. Terkait kronologi penangkapan komplotan terduga teroris di wilayahnya. Tim Kupas TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!